Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah Pada kesempatan kali ini Izinkanlah saya untuk berbaiki kebaikan Dengan mengajarkan sebuah amalan doa Khususnya terkait dengan kebahagiaan hidup berumah Dalam ayat suci Al-Quran telah dijelaskan A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatihi ankhalakalakum min anfusikum azwajan Litaskunu ilaiha waja'ala baynakum mawaddatan warahmah Inna fiza lika la ayatil likawmi yatafakkarun Wa min ayatihi ankhalakalakum min anfusikum azwaja Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah Telah diciptakan kalian semua Berpasang-pasangan Litaskunu ilaiha waja'ala baynakum mawaddatan warahmah Agar Kalian semua dengan pasangan-pasangan tersebut Memiliki kehidupan yang tenang Bahagia Sakinah mawaddah warahmah Inna fiza lika la ayatil likawmi yatafakkarun Sesungguhnya Hal yang seperti itu Merupakan tanda-tanda Dari orang-orang yang berfikir Itulah ayat Salah satunya yang menjelaskan Tentang kehidupan rumah tangga Yang bahagia Sakinah mawaddah warahmah Oleh karena itu kita semua Sebagai manusia Memiliki Keinginan Untuk hidup Bersama pasangan kita Keluarga kita Anak dan cucu kita Bahagia Bahagia Baik bahagia Bahagia secara dohir Maupun bahagia Secara batin Bahagia secara dohir Ketika kita Bisa berkumpul Bersama mereka Bercanda tawa Bersama mereka Tidak ada masalah Di antara kita Dan mereka Keluarga kita semua Bahagia secara batin Ketika Mata kita Melihat Keluarga kita Hati kita Merasa Tenang Nyaman Ketika kita Bersama dengan mereka Hati kita Benar-benar Merasa tenang Dan nyaman Bahagia Itulah kebahagiaan Yang Gohir Maupun Batin Semua dari kita Saya yakin Memiliki Keinginan Harapan Cita-cita Semoga Keluarga kita Semua Bahagia Benar-benar Seperti yang digambarkan Dalam Al-Quran Kita benar-benar Berharap Semoga Rumah kita Benar-benar Rumah yang Membahagiakan Untuk kita Dan keluarga kita Betapa Bahagianya Ketika kita Memiliki Keluarga Yang seperti itu Dan Betapa Sangat Tidak Bahagia Walaupun Misalkan Seseorang Memiliki Harta Yang Sangat Banyak Sekali Harta Yang Berlimpah Limpah Akan Tetapi Hubungan Di dalam Keluarganya Baik Antara Suami Dengan Istri Antara Ayah Dengan Anaknya Ibu Dengan Anaknya Tidak Terdapat Kebahagiaan Sama Sekali Walaupun Harta Berlimpah Akan Tetapi Kebahagiaan Itu Tidak Didapatkannya Itu yang Tidak Kita inginkan Nah Alhamdulillah Oleh karena itu Dalam kesempatan Kali ini Saya akan Berbagi Kebaikan Dengan Amalan Ijazah Doa Berupa Sebuah Doa Semoga Dengan Doa ini Kita akan Diberikan Kebahagiaan Yang hakiki Sebagaimana Dalam Al-Quran Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warohmah Anak Yang Membahagiakan Anak Yang Mampu Membuat Kita Tersenyum Bukan Membuat Kita Sedih Hati Amalan Ini Diberikan Oleh Guru Saya Beliau Adalah Al-Mukarram Masyaihina Wamurabbirahina Kiai Haji Sayful Bahri Beliau Memberikan Ijazah Ini Waktu Saya Menjadi Santri Dari Beliau Ijazah Ini Kemudian Akan Saya Bagikan Kepada Kita Semua Sebagai Orang Yang Berharap Ridha Allah Dan berharap Keluarga Kita Diberikan Kebahagiaan Doanya Seperti Ini Apabila Saya Nanti Membacakan Ajastu Ilaikum Hadid Tua Silahkan Di dalam hati Atau Secara Alisan Jawab Kobiltu Saya Menerima Karena Seperti Itu Guru-guru Saya Juga Mengijasahkan Doa Ini Kepada Saya Marilah Kita Mulai A'udzubillah Minashayudhan Rujim Bismillahir Rahmanir Rahim Ajastu Ilaikum Hadid Dua Bismillahir Rahmanir Rahim Silahkan Dibaca Sebanyak Tiga Kali Bacaan Doa Ini Setiap Selesai Melaksanakan Solat Lima Waktu Hanya Tiga Kali Doanya Tidak Panjang Dan Ada Dalam Ayat Suci Al-Quran Seperti Ini A'udzubillah Minashayudhan Ar-Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbana Hablana Min azwajina Wadhurriyatina Kurwata A'yuni Wajahalna Lilmuttaqina Imama Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbana Hablana Min azwajina Wadhurriyatina Kurwata Kurwata A'yuni Wajahalna Lilmuttaqina Imama Bismillahir Rahmanir Rahim Rabbana Hablana Min azwajina Wadhurriyatina Kurwata A'yuni Wajahalna Lilmuttaqina Imama Silahkan Dibaca Doa itu Itu adalah Salah satu Dari ayat suci Al-Quran Yang juga Merupakan Sebuah doa Kata Kiai saya Yang menjasahkan Doa ini Siapa yang Membaca doa itu Setiap Selesai Solat Lima Waktu Sebanyak Tiga Kali Maka Insyaallah Dia akan Diberikan Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah Keluarga Yang Bahagia Dan sejahtera Menenteramkan Hatinya Bahagia Bersama Dengan Keluarganya Hatinya Bahagia Dan Insyaallah Juga Kelak Anak cucunya Diberikan Anak cucu Yang mampu Membanggakan Dirinya Anak cucu Yang Mampu Membawa Nama Baiknya Anak cucu Yang Berkualitas Insyaallah Silahkan Amalkan Doa Ini Dan Untuk Doa Ini Silahkan Dilihat Tulisannya Setelah Video ini Terima kasih Dari saya Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Doanya Silahkan Dilihat Berikut ini Bacaan Doanya Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Qurrata A'yuni Wajialna Lilmuttaqina Imama Artinya Wahai Rabb kami Tuhan kami Karuniakanlah Kepada kami Dan Keturunan kami Serta Istri-istri kami Menjadi Penyejuk Mata kami Jadikanlah Pula kami Sebagai Imam Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Doa Doa ini Ada dalam Al-Quran Surat Al-Furqan Ayat 74 Barang siapa Membaca Doa ini Tiga Kali Setiap Selesai Solat Lima Waktu Insya Allah Dia akan Diberikan Kebahagiaan Hidup Berkeluarga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Warahmah Dan Insya Allah Keturunannya Menjadi Keturunan Orang-orang Yang Soleh Mendapat Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Terima Kasih